Pihak Madrasa Raudotul Ulum, Dusun Kerajaan Desa Tudosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan meminta maaf atas viralnya aksi joget yang terjadi di acara intihan, Jumat dalam kurung 8 Maret 2024, sore. Diketahui permintaan maaf itu dilakukan langsung di kantor Majelis Wakil Cabang dalam kurung MWC NU Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selain dihadiri oleh Kepala Madrasa, kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Camat Kejayan. Kemenang Kabupaten Pasuruan dan Toko Agama. Ahmad Busyairi, Kepala Madrasa Raudotul Ulum membacakan langsung surat pernyataan permintaan maaf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ahmad Busyairi, Jabatan Kepala Madrasa Diriah Raudotul Ulum, Alamat Dusun Kerajaan Desa Tundo Suruh Kejabatan Kejayan. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, iai, dan juga masyarakat luas. Di mana pun berada, atas terjadinya hal yang kurang pantas dan ramai di media sosial. Yaitu acara hiburan berupa penampilan anak-anak dalam rangka aplatul intihan Dusun Kerajaan Madrasa Raudotul Ulum Tundo Suruh. Pada hari Senin, malam Selasa, tanggal 4 Maret 2024. Dan kami mohon maaf juga kepada seluruh lembaga yang namanya sama dengan Raudotul Ulum Tundo Suruh. Dan kami berjanji untuk tidak memulangi terjadinya penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apabila di kemudian hari terjadi lagi hal serupa, maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasuruan 8 Maret 2024, hormat saya Ahmad Buseyir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan sebelumnya sebuah video acara diduga haflah intihan Madrasah Dinia di Kabupaten Pasuruan jadi perbincangan. Pasalnya pada video tersebut terlihat tiga perempuan mengenakan hot pants berjoget. Dari Pasuruan Ahmad Romadoni melaporkan.